Hai Sobat Petualang, seperti biasa di malam Jumat ini saya akan membahas mengenai 5 tempat horor. Kali ini kita akan membahas mengenai tempat-tempat horor di kota Semarang. Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Semarang telah ada sejak jaman masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Semarang kala itu menjadi pusat pemerintahan daerah dan distribusi berbagai hasil pertanian ke Batavia. Berbagai infrastruktur berupa bangunan berkaya khas Belanda banyak berdiri di Semarang untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan distribusi hasil pertanian. Sejak Indonesia merdeka dari penjajah, sebagian bangunan-bangunan tersebut beralih fungsi dan sebagian lagi dibiarkan begitu saja kosong, tak berpenghuni dan tak terawat. Tidak jarang beberapa bangunan yang dibiarkan kosong menjadi tempat yang terkesan sangat angker karena dihuni oleh arwah-arwah yang menjadi korban selama penjajahan berlangsung. Berikut akan saya bahas mengenai 5 tempat-tempat horor yang ada di kota Semarang. Yang pertama, Lawang Sewu. Lawang Sewu dahulunya merupakan sebuah gedung NAS yang dibangun tahun 1904 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah keberdekaan, Lawang Sewu sempat dialih fungsikan menjadi kantor jawatan kereta api Republik Indonesia, kodam di Penogoro dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Sekarang, Lawang Sewu dijadikan destinasi wisata dan museum sejarah. Junyukan Lawang Sewu disematkan karena jumlah pintu dan jendela di bangunan ini sangat banyak. Walaupun sebenarnya tidak sampai seribu. Meletak di jalan pemuda tepat di depan Tuku Muda Semarang. Lawang Sewu terkenal dengan keangkerannya. Banyak kejadian mistis tak masuk akal sering terjadi di sini. Beberapa kali juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar film horor dan acara misteri. Yang kedua, Tanjakan Gombel. Salah satu tempat yang paling terkenal angker di Semarang adalah jalanan Bukit Gombel di Ngesrep, kecamatan Banyu Manik. Jalanan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindu Belanda yang dipimpin oleh Baron van Hecker. Pembangunan jalan ini sempat mendapat perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya tidak lain adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama kali datang ke Semarang. Tak terhitung lagi jumlah korban yang merenggut maut di kawasan Bukit Gombel. Sosok-sosok goib di Bukit Gombel konon selalu menggoda para pengendara agar menemui celaka. Godaan bisa berupa macam-macam seperti penampakan diri di pinggir jalan atau seakan menyebang untuk membuat kaget pengendara yang melintas. Yang ketiga, Rumah Abraham Flatterman. Rumah Abraham Flatterman merupakan rumah tua bergaya arsitektur khas Belanda yang terletak di jalan veteran kota Semarang. Rumah Abraham Flatterman sekilas tampak kosong, tak berpenghuni dengan aura mistis yang dapat membuat merinding walau hanya memandangnya saya. Rumah ini sangat angker. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih tampak mundar-mandir di halaman setiap malam hari. Dahulu, Rumah Abraham Flatterman juga sempat menjadi lokasi film berjudul Beranak Dalam Pendam yang dibintangi oleh Mendiang Susana. Rumah ini sangat horor dikarenakan arsitekturnya yang mulai udar karena sudah dari zaman penjajahan. Hal ini membuat Rumah Flatterman kelihatan sangat angker. Yang keempat, gedung bekas pabrik gas. Bangunan ini awalnya bernama Netherlands Indent Gas Made Happy yang terletak di Jalan Sleko No. 17, Kota Semarang. Dahulu, bangunan ini merupakan sebuah pabrik gas pada masa pemerintahan India-Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia dan sempat terendam luapan sungai, semua aktivitas produksi dihentikan dan dibiarkan kosong. Salah seorang penjaga sempat bercerita mendengar suara orang bercanda dan bekerja dari dalam bangunan kosong ini. Jalur perlintasan kereta api yang tepat berada di gedung ini juga sering menyebabkan korban jiwa sehingga semakin menambah aura angkar. Di gedung ini juga banyak dilakukan kegiatan uji nyali ketika malam hari. Dikarenakan suasana yang semakin bikin merinding. Yang kelima, Marabunta Marabunta merupakan bangunan bergaya arsitektur Belanda dengan dua ekor semut merah Marabunta di bagian atapnya. Tak ada satupun yang tahu korelasi antara semut Marabunta dengan bangunan tua ini. Dahulu, Marabunta merupakan teater dan kafe yang memetaskan berbagai judul drama pada masa India-Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung Marabunta beralih fungsi menjadi tempat resepsi pernikahan. Menurut pengakuan warga, sering terlihat sosok wanita Belanda yang menari-nari dan menangis seolah sedang memintaskan sebuah drama di dalam gedung Marabunta. Sekian informasi lima tempat-tempat horor yang ada di kota Semarang menurut Sobat Petuala. Dari lima tempat horor tersebut, mana yang ingin Sobat Petuala kunjungi sebagai tempat uji menyali? Terima kasih telah menonton!